Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi adik-adik kita bertemu lagi di pertemuan biologi kita sudah masuk pada pertemuan ke-8 hari ini yang kita bahas adalah tentang sistem gerak pada manusia jadi ini termasuk materi yang dikatakan tidak terlalu sering sebetulnya karena kalau kita bicara SBM-PTN dan kita ini bicara tentang sistem pada tubuh manusia maka yang sering muncul adalah biasanya sistem reproduksi kemudian sistem saraf, kemudian sistem hormon karena tetap ada kemungkinan dia bisa muncul meski sifatnya tidak terlalu sering dibandingkan sistem yang tadi saya sebutkan oke adik-adik, apa yang akan kita pelajari hari ini? yang akan kita pelajari hari ini ada 4 subab yang pertama kita akan mengenal tentang tulang lalu yang kedua kita akan mengenal tentang sendi lalu yang ketiga adalah kita bicara tentang otot dan yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang kelainan pada sistem gerak pada manusia oke kita mulai langsung adik-adik kita mulai dari yang bagian subab yang pertama kita mulai dari bagian tulang ya oke nah berbicara tulang tentu kalian masih ingat adik-adik tulang itu adalah bagian penting dalam sistem gerak manusia atau juga pada hewan kenapa? karena dia termasuk sebagai alat gerak pasif gitu ya jadi tulang ini kalau di dalam sistem gerak dia masuk sebagai alat gerak pasif nah kenapa pasif? karena tulang tidak memiliki kemampuan yang dikenal dengan kontraksi dan relaksasi jadi kemampuan kontraksi dan relaksasi itu kan hanya dimiliki pada otot gitu ya jadi tulang ini meskipun dia bisa memanjang tetapi tidak dalam konteks untuk kontraksi dan relaksasi sekaligus begitu nah kemudian ketika kita bicara tulang pada manusia atau pada hewan maka tulang ini terbagi menjadi dua yang pertama adalah tulang keras atau yang kemudian disebut sebagai osteon nah dimana tulang keras ini memiliki beberapa ciri adik-adik yang pertama kalau kita bicara tulang keras maka penyusunnya atau matriks pengisinya pasti terdiri atas kalsium karbonat dan kalsium fosfat jadi kenapa dia komponennya menjadi sangat keras? karena penyusunnya adalah kalsium begitu ya nah ada dua tipe kalsium karbonat dan kalsium fosfat lalu yang kedua sel penyusun dari tulang keras ini disebut sebagai osteosid jadi sel penyusunnya namanya osteosid dimana osteosid ini ada tempat pembentukannya pembentukannya di osteoblast dan perombakannya ada di osteoklas jadi sel tulang atau osteosid itu pembentukannya di osteoblast dan perombakannya di osteoklas nah dimana posisi dari osteoblast dan osteoklas ini mereka terletak di dalam sistem havers pada tulang keras jadi adik-adik kalau secara mikroskopis tulang keras ini kemudian dipotong dilihat di bawah mikroskopis gitu ya maka penyusunnya akan tampak sekali banyak tertusun atas sistem havers jadi sistem havers ini seperti ini ini strukturnya adik-adik jadi dia melingkar-lingkar ini jadi kalau kita lihat secara struktur apa saja komponennya yang seperti mata ini adik-adik ya ini namanya adalah lakuna nah di dalam lakuna inilah yang kita bisa temukan ada dua lakuna itu nanti ada osteoblast tempat pembentukan osteosid dan juga ada osteoklas tempat perombakan dari osteosid itu ada di lakuna lalu ada juga serabut-serabut ini yang seperti akar-akar tipis ini ya ini yang disebut sebagai kanali kuli adik-adik jadi kanali kuli ini biasanya penghubung antar lakuna lalu ada ini ini yang paling penting itu yang blok hitam ini ya ini yang disebut dengan kanal pusat atau kalau tidak dikatakan kanal pusat ada yang menyebutkan sebagai saluran havers nah hati-hati adik-adik ada sistem havers ada saluran havers bedanya apa kalau sistem havers itu kita berbicara secara keseluruhan tetapi kalau kita bicara saluran havers maka dia hanya ada di titik hitam pusatnya ini saja dimana di saluran havers ini kita bisa ketemu dua hal kita bisa ketemu dengan pembulu darah karena pada tulang keras saluran penutrisinya ini adalah pembulu darah oke jadi pembulu darah ini yang kemudian menutrisi lalu yang kedua selain pembulu darah adalah saraf nah saraf ini karena nanti tulang keras ini kan berkaitan dengan koordinasi juga ya artinya pergerakan begitu nah itu untuk komponen dari sistem havers nah selanjutnya adik-adik kita masuk ke ciri berikutnya lalu ciri berikutnya tulang keras ini memiliki selaput pembungkus adik-adik nah selaput pembungkusnya ini yang kemudian disebut dengan nama periosteum jadi dia punya selaput pembungkus yang dikenal dengan periosteum lalu secara bentuk tulang keras kita bagi menjadi tiga ini pasti kalian sudah familiar ya ada tulang pipa yang bentuknya memang seperti bonggol pipa begitu ya yang bentuknya seperti bonggol nah yang begini ya nah ini adalah bagian dari tulang pipa lalu ada tulang pipi yang bentuknya seperti lembaran tipis ada di tulang rusuk, tulang tengkora, tulang dada, tulang belikat begitu lalu ada tulang pendek yang terletak di antara ruas-ruas tulang jari baik itu jari tangan maupun jari kaki oke itu untuk tulang keras adik-adik lalu yang kedua kita akan masuk kepada tulang rawan atau yang disebut dengan kartilagu nah perbedaannya adalah kalau tulang keras itu komponen penyusunnya kan banyak kalsium gitu ya adik-adik kalau tulang rawan dia matriksnya lebih banyak kondrin jadi kenapa secara struktur dia menjadi lebih lunak? karena dia tidak banyak kalsiumnya lebih banyak kondrinnya begitu lalu sel penyusun tulang rawan itu namanya kondrosit kalau tulang keras tadi osteoksit ini kondrosit yang dibentuk di bagian kondroblas begitu dan tulang rawan ini juga memiliki selaput pembungkus namanya perichondrium selaput pembungkusnya kemudian tulang rawan juga dibagi menjadi 3 jenis nah kalau tulang keras tadi berdasarkan bentuk maka tulang rawan ini 3 jenis berdasarkan matriksnya yang pertama ada rawan hialin rawan hialin ini kalau dilihat warna matriksnya dia kebiruan atau bening kebiruan biasanya rawan hialin ini ada di daerah ujung-ujung tulang pipa yang masih memungkinkan ada pergerakan gitu karena dia rawan yang masih memungkinkan ada pergerakan lalu ada rawan elastis yang warna matriksnya kekuningan ini biasanya ada di bagian telinga kemudian di bagian hidung gitu ya lalu ada rawan fibrosa ini rawan tulang rawan yang paling kuat diantara tulang rawan yang lain yang warnanya gelap keruh nah biasanya dia ada di bagian subuh-tubuh seperti tulang belakang, tulang pinggul, begitu dan ceri khas dari tulang rawan ini dia bisa mengalami osifikasi adik-adik osifikasi itu mengalami pengerasan menjadi tulang keras gitu ya dan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh ada beberapa contoh untuk soal tentang tulang yang mbak berikan disini yang pertama adalah SBMTN tahun 2015 pernyataan yang benar mengenai perendaman tulang dalam HCL perendaman tulang dalam HCL kira-kira kalau tulang itu direndam dalam HCL apa yang akan terjadi adik-adik kalau direndam dalam HCL maka sifatnya HCL ini adalah merusak matriksnya merusak matriks turun terutama kalau ini pada tulang keras maka dia akan menghancurkan kalsiumnya karena matriksnya tulang keras kan paling banyak kalsium sehingga kalau kalsiumnya dihancurkan otomatis matriksnya pengisi hilang sehingga tulangnya menjadi lebih lunak gitu atau menjadi lebih lentur maka jawabannya adalah B ya oke begitu itu soal nomor 1 lalu selanjutnya soal nomor 2 masih SBMTN tahun 2015 pada gambar berikut ligamen ditunjukkan oleh nomor oke ligamen ya adik-adik jadi kalau kita bicara ligamen ligamen itu apa? ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang jadi dia penghubung tulang dengan tulang nah kalau ada di gambar ini mana yang menunjukkan sebagai ligamen tentunya adalah nomor 5 adik-adik jadi nomor 5 ini ligamen kenapa? karena ini kan dua-duanya ini tulang ya ini tulang kemudian ini juga tulang maka penghubungnya nomor 5 namanya ligamen kalau nomor 1 dia adalah otot adik-adik kalau nomor 2 berarti penghubung tulang dengan otot berarti nomor 2 ini namanya tendon nah gitu jadi kalau tendon tendon itu berarti dia jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan otot gitu lalu yang nomor 3 ini adalah tulang rawan adik-adik atau yang tadi kita sebut dengan kartilagu kalau nomor 4 ini disebut dengan membran sinuvial membran sinuvial itu pembungkusnya cairan sinuvial jadi cairan sinuvial itu cairan pengisi pada sendi hubungan antar tulang jadi supaya sendinya mudah untuk digerakkan maka ada pelumasnya nah itu namanya cairan sinuvial sehingga nomor 2 jawabannya E ya nomor 5 oke adik-adik itu untuk tulang maka selanjutnya kita masuk pada sendi gitu ya oke jadi kalau kita bicara sendi sendi itu apa sendi itu adalah hubungan antar tulang jadi atau biasa dikatakan artikulasi jadi tulang satu dengan tulang yang lain itu berhubungan dia akan membentuk sendi nah sendi itu dibagi menjadi tiga yang pertama ada sendi mati namanya disebut dengan sinartrosis artinya sendi ini berarti tidak bisa digerakkan begitu ya nah sinartrosis ini ada dua sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis bedanya apa kalau sinartrosis sinfibrosis berarti dia sendi mati yang dihubungkan atau penghubung antar tulangnya itu dalam bentuk serat maka dikatakan sinfibrosis contoh hubungan antar tulang pengkora atau sutura jadi itu penghubungnya serat maka dia masuk sinfibrosis kemudian yang kedua ada sinartrosis sinkondrosis kalau sinkondrosis maka penghubungnya adalah tulang rawan adik-adik nah maka dikatakan kondrosis karena penghubungnya tulang rawan contoh hubungan antar tulang rosok dengan tulang deda begitu ya kemudian nomor dua ada sendi kaku namanya antihartrosis jadi dia ada gerakan tetapi terbatas contohnya hubungan antar tulang belakang lalu yang ketiga ada sendi gerak kalau sendi gerak itu berarti sendi yang memungkinkan adanya pergerakan begitu ada beberapa untuk sendi gerak yang pertama sendi engsel engsel ini gerakannya satu arah biasanya pada lutut pada siku pada ruas jari begitu nah bentuknya dia seperti ini engsel gitu ya ini pada siku ada tulang hasa dengan tulang lengan atas ini di bagian siku kemudian ada sendi pelana gerakannya dua arah contohnya hubungan antara telapak tangan dengan ibu jari atau dengan jari yang lain jadi telapak dengan jari gitu ya lalu ada sendi putar yang gerakannya memutar tetapi memutar ini tidak 360 derajat jadi dia memutar kanan kiri 180 begitu ya contohnya pada tulang leher atau hubungan antara tulang atas dengan tulang belakang lalu yang terakhir adalah sendi peluru kalau sendi peluru ini yang gerakannya bebas segala arah artinya dia bisa berputar 360 derajat karena dia berperos pada bonggolnya begitu ya nah contohnya pada bahu kemudian pada pinggul itu namanya sendi peluru yang gerakannya bebas ke segala arah sudah masuk pada video yang kedua video yang kedua ini kita akan masuk pada subab otot nah otot ini sendiri dia bagian dari sistem gerak dia termasuk sebagai alat gerak aktif nah kenapa dikatakan aktif karena dia punya kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi ya jadi dia bisa memendek dan memanjang dalam satu aktivitas begitu ya nah selain itu otot juga punya kemampuan yang disebut dengan fleksibilitas artinya dia bisa meregang dan kembali ke kondisi yang semula gitu nah bicara otot cara kerja otot ini terbagi menjadi dua ada yang dikatakan sinergis dia bekerja sama misalkan kerjasama antar otot pronator baik itu pronator teres maupun pronator kuadratus ketika telapak tangan ini dalam posisi menelungkup itu namanya sinergis karena dia bekerja sama untuk menelungkupkan tangan sementara ada juga yang antagonis kalau antagonis ini berlawanan adik-adik jadi gerakannya berlawanan misalkan fleksor gerakan ketika fleksor membengkukkan lengan dengan ekstensor meluruskan lengan itu kan dua hal yang berbeda membengkokkan dan meluruskan atau ketika gerakan depresi menundukkan kepala dengan elevasi menengadahkan kepala ada juga gerakan eversi eversi itu ketika membuka telapak kaki keluar dan inversi membuka telapak kaki ke dalam itu dua hal yang berbeda antagonis lalu ada juga gerakan antara pronator dan supinator itu juga antagonis pronator menelungkupkan supinator menengadahkan lalu ada lagi gerakan abduksi dan aduksi jangan terbalik ya adik-adik kalau abduksi berarti dia menjauhi sumbu tubuh contohnya ketika lencang kanan begitu ya maka gerakan tangan menjauhi sumbu tubuh ada juga aduksi kalau aduksi itu mendekati ketika lencang kanan tadi terus tangannya diturunkan nah itu aduksi selanjutnya adalah jenis otot kalau kita bicara jenis otot kalian pasti sudah lebih familiar lagi jenis otot ada tiga adik-adik ada otot polos yang dia bentuknya gelendong seperti ini dengan inti satu di tengah gerakannya tidak sadar atau disebut dengan involuntar dan dia terletak di bagian organ dalam misalkan saluran pencernaan tapi kecualinya jantung ya karena jantung tadi jantung nanti ada ototnya sendiri lalu yang kedua ada otot luri otot luri ini bentuknya silindris dia punya garis gelap terang ini garis gelap terang dengan inti banyak di bagian tepi gerakannya sadar atau disebut dengan voluntar sehingga dia mudah lelah nah biasanya melekat pada rangka atau melekat pada tulang gitu lalu yang ketiga ada otot jantung otot jantung itu kalau secara bentuk dia mirip dengan otot lurik adik-adik hanya kalau jantung ini dia silindris dan bercabang kalau lurik kan tidak bercabang nah kalau dia bercabang jadi kalau kalian lihat disini terlihat ada struktur cabang-cabangnya ya dengan intinya juga beda kalau lurik di tepi kalau jantung di tengah dia juga tidak sadar dan letaknya ada di jantung nah penjelasan tambahan tentang otot lurik adik-adik jadi ciri khasnya otot lurik dia punya garis gelap terang dan dia punya kemampuan kontraksi yang lebih gitu ya karena dia voluntar kenapa dia bisa seperti itu karena otot lurik ini memiliki filamen kontraksi filamen kontraksi ini disebut dengan dua nama ada aktin filamen yang tipis dan ada myosin filamen yang tebal nah mana itu kalau digambarkan aktin dan myosin jadi kalau misalkan kita bicara otot lurik tadi dia punya garis gelap terang nah itu kan kalau dilihat lagi secara mikroskopis komponennya seperti ini aktin itu filamen yang tipis ini yang tipis lalu ada myosin itu filamen yang tebal nah seperti ini ya itu filamen yang tebal lalu kemudian ada zuna-zunanya adik-adik jadi saya ulang lagi ya otot lurik itu kan kalau digambarkan dia seperti ini dia berlurik ya dengan intinya di tepi-tepi begitu kan nah di bagian sini itu kalau dilihat dia komponennya ada aktin 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 lalu ada myosinnya di tengah nah seperti itu nah itu myosinnya jadi kalau digambarkan lebih lanjut dia jadi seperti ini nah aktin yang tipis myosin yang tebal oke jadi myosin itu yang dari sini adik-adik ini ya ini dari sini sampai sini ini myosin oke sepanjang itu myosin nah dia terbagi menjadi beberapa daerah adik-adik kita lihat ya zona yang di tengah aja ini ya jadi kalau ini saya tarik garis dia gini-gini isinya cuma myosin saja itu namanya zona H oh zona H itu zona yang di tengah-tengah ini isinya myosin aja lalu ada zona yang sepanjang myosin jadi ini batasnya sepanjang myosin begitu nah sampai sini ya ini sampai sini nah ini ini namanya zona A artinya kalau zona H tadi isinya myosin semua maka zona A kita bisa ketemu sama aktin ini jadi di zona A itu ada dua ada aktin ini ya ini aktin ini aktin ada juga myosin ya nah jadi di zona A itu ada dua filament yang kita bisa temukan ada aktin yang sedikit nih aktin dan ada myosin oke jadi itu dua lalu ada lagi zona yang tipis di sini nah ini ini adalah zona I nah kalau zona I berarti isinya aktin saja oke jadi saya ulangi ya deh ya jadi kalau dalam otot uri itu ada zona-zonanya zona H itu isinya myosin saja zona A itu zona yang isinya ada aktin ada myosin lalu ada zona I yang isinya aktin saja kemudian ada pita Z nah pita Z ini pita di antara yang melekat pada aktin dimana nanti antara pita Z1 ke pita Z yang lain ini sepanjang ini namanya disebut dengan sarkomer nah jadi sepanjang Z1 ke Z yang lain itu namanya sarkomer nah begitu ya adik-adik ya nah penjelasan lanjut dia seperti ini jadi pita Z itu pita menempelnya aktin kalau sarkomer itu jarak antar pita Z kalau zona H itu daerah yang filament tebal saja atau myosin saja kalau zona A itu tebal dan tipis artinya ada myosin aktin kalau I itu tipis saja nah lalu bagaimana kalau kemudian otot itu kontraksi nah otot itu kalau berkontraksi maka pergerakannya akan masuk ke dalam adik-adik jadi kalau ini digambarkan ya nah kalau otot itu berkontraksi maka pita Z ini akan masuk ke dalam jadi kalau kontraksi ini kontraksi gitu ya ini masuk ke dalam sehingga nanti akan bergeser masuk ini akan bergeser masuk ke sana ini juga masuk ke sana gitu kalau dia kontraksi itu akan bergerak masuk sehingga ketika itu bergerak masuk maka akan ada pemendekan di daerah mana saja di daerah Zunaha ini akan semakin memendek gitu ya karena akan semakin masuk aktinya akan semakin masuk ke dalam ini semakin masuk ke dalam H nya memendek lalu I nya juga memendek sarkomernya juga memendek gitu jadi kalau otot itu kontraksi maka ada 3 hal yang memendek sarkomer I dan H sementara Z nya memanjang jadi kontraksi otot itu seperti balon adik-adik jadi kalau kamu punya balon kamu memanfaatkan ke dalam bagian tepi atas bawahnya kan jadi melebar gitu ya nah seperti itu otot lalu kalau kerelaksasi berarti dia akan berkebalikan sarkomer I dan H nya akan memanjang gitu ya sarkomer I dan H nya akan memanjang karena kalau relaksasi dia akan menjadi semakin panjang nah jadi kalau relaksasi dia akan semakin ke sana adik-adik gitu ini kalau relaksasi kalau kontraksi masuk ke dalam kalau relaksasi semakin ditar bergeser keluar sehingga nanti hanya akan makin panjang kemudian I nya makin panjang sarkomernya makin panjang begitu nah kalau kita secara mekanisme kontraksi bagaimana mekanisme kontraksi otot jadi sebetulnya gini adik-adik kalau kita bicara otot otot itu ada aktin ada myosin ya nah aktin itu filament yang saya gambarkan disini ini namanya aktin yang bulat-bulat merah ini namanya aktin nah aktin itu di dalam tubuh kita tertutup atau diatur oleh dua jenis protein ada protein troponin dan ada protein tropomiosin bedanya apa troponin ini protein pengatur jadi troponin ini protein pengatur kalau tropomiosin ini protein yang menutupi aktin terutama pada daerah pengikatan myosin jadi troponin itu protein pengatur tropomiosin yang menutupi daerah aktin jadi kalau kalian lihat disini yang warnanya biru-biru ini adik-adik di bagian aktin ini kan ada yang warnanya biru-biru nah yang biru ini adalah sisi pengikatan myosin jadi ketika dia belum ada kontraksi maka sisi pengikatan myosin pada aktin itu tertutup oleh tropomiosin jadi sekali lagi yang biru-biru tadi itu akan tertutupi oleh tropomiosin gitu nah kapan dia akan terbuka dia akan terbuka ketika pada bagian protein pengatur ini ini ya ini itu akan masuk CA jadi nanti disini akan masuk kalsium jadi kontraksi itu karena ada kalsium yang masuk adik-adik nah kalsiumnya masuk di troponin nah kita lihat di gambar B ini kan troponin kemasukan CA begitu troponin kemasukan CA maka tropomiosinnya akan bergeser adik-adik nah tropomiosinnya akan bergeser sehingga kita lihat pada gambar yang CA daerah yang biru-biru yang awalnya tertutup oleh tropomiosin mulai terbuka begitu CA masuk di bagian troponin jadi sekali lagi diawali dari kalsium berikatan dengan troponin nah begitu kalsium berikatan dengan troponin maka daerah tropomiosinnya atau protein tropomiosinnya bergeser bergeser kalau protein tropomiosin bergeser maka aktin daerah aktin terutama pada sisi pengikatan myosin itu akan terbuka nah begitu daerah aktin terbuka maka kepala myosin akan menempel pada aktin jadi yang menempel itu kepala myosinnya ke aktin nah contoh ini kan ada ya myosin head itu artinya kepala myosin jadi begitu daerah biru-birunya ini terbuka kepala myosinnya nempel set ini nempel semua yang warnanya hijau akibatnya apa nanti dia akan menarik untuk si aktinnya bisa bergerak bisa bergeser jadi yang menggerakkan ini adalah kepala myosinnya begitu adik-adik nah kalau kalian ingin lebih jelas nanti mungkin bisa searching di youtube video tentang mekanisme kontraksi otot ke soal adik-adik ini ada beberapa contoh soal berkaitan dengan otot soal SBMTN 2014 berikut ini yang merupakan periswa kontraksi otot rangka adalah nah seperti tadi mbak jelaskan kontraksi otot rangka itu dimulai dari kalsium begitu ya menempel pada troponin nah kalsiumnya itu dari mana dari luar otot atau disebut dengan daerah retikulum sarcoplasma berarti nomor 2 betul gitu kemudian kalsiumnya nanti akan memicu daerah aktin terbuka baru ujung myosinnya melekat nah nomor 1 betul lalu neurotransmitter berdifusi itu betul nomor 3 nah ini sebelum kalsium adik-adik jadi sebelum kalsium itu masuk ke daerah troponin itu ada yang merangsang kalsiumnya lepas nah yang merangsang itu adalah neurotransmitter jadi neurotransmitter ini yang merangsang pelepasan kalsium sehingga nanti bisa diterima sama troponin jadi kalau ini dikasih urutan nomor ini urutan proses nomor 1 ini urutan proses nomor 2 lalu ini urutan proses nomor 3 gitu nah selanjutnya ujung aktin melekat pada myosin kalau ujung aktin yang melekat kan salah ya harusnya yang melekat adalah ujung myosin maka jawabannya 1, 2, dan 3 A ya oke kita lanjut tadi adik-adik soal nomor 2 simaui tahun 2012 protein yang mengontrol kontraksi otot rangka protein yang mengontrol kalau yang mengontrol berarti yang tempat melekatnya kalsium siapa itu adik-adik troponin ya oke betul oke begitu untuk otot selanjutnya sedikit kita bicara tentang kelainan pada sistem gerak nah kelainan pada sistem gerak ada beberapa yang mungkin kalian sudah familiar ada lordosis yang tulang belakangnya melengkung ke depan ada kifosis yang dia jadi bungku tulang belakangnya melengkung ke belakang lalu ada skoliosis yang dia melengkung ke samping lalu ada fraktura patah tulang ada artritis artritis itu peradangan sendi adik-adik nah artritis itu ada macam-macam ada eksudatif yang disebabkan infeksi bakteri biasanya bakteri sivilis lalu ada artritis risika yang disebabkan karena kurangnya pelumah sendi atau kurangnya minyak sinovial sehingga sendinya kalau digerakkan sakit lalu ada nekrosa matinya sel tulang jadi sel tulang penyusunnya rusak begitu ya lalu ada artritis rematik nah ini yang disebut dengan gut artritis ini yang kalau di sekitar kita sebutnya penyakit rematik gitu ya radang sendi karena penimbunan asam urat lalu ada rakitis rakitis itu kekurangan vitamin D sehingga bentuk kakinya menjadi X atau U lalu ada osteoporosis kalian pasti sudah familiar kekurangan kalsium sehingga tulangnya keropos lalu ada osteomalasi yang tulangnya menjadi lunglai karena dia kekurangan vitamin D lalu ada tetanus kalau tetanus ini ototnya menjadi kontraksi terus menerus sehingga dia menjadi lebih tegang bisa juga karena infeksi bakteri bakteri tetanus lalu ada polio yang ototnya mengecil karena infeksi virus polio lalu ada hernia abdominal yang otot perut bagian bawahnya sobek sehingga ususnya turun ke bawah jadi melorot lalu ada atrofi otot yang penurunan fungsi otot akibat ototnya menjadi lebih kecil lalu ada juga distrofi otot yang ini penurunan fungsi otot karena bawaan itu beberapa penyakitnya kita masuk pada contoh soal adik-adik ini saya ambilkan dari soal UMU di tahun 2013 kelainan pada tulang dimana tulang belakangnya melengkung ke samping kiri atau kanan kata kuncinya adalah ke samping kalau ke samping berarti mesti sekoliosis betulnya lalu SBMB TN 2015 sekoliosis merupakan penyakit tulang yang menyerang sekoliosis itu kelainannya pada bagian apa adik? tulang belakang ya berarti kalau tulang belakang dimana? yang betul kalau vertebrae torakalis ini berarti tulang bagian dada kalau vertebrae cervicalis itu berarti tulang bagian belakang kalau sakrum itu bagian tulang ekor kalau istium itu bagian dari tulang duduk lalu ada koste koste ini tulang rusuk nah oke begitu adik-adik untuk materi kita pada pertemuan ke-8 selamat menikmati selamat menikmati